Anda masih bersama kami di Yogyakarta hari ini. Sedara sebagai bagian penunjang kinerja di lingkungan LPP TVRI, peran Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Yogyakarta diharapkan memberikan kontribusi nyata melalui kegiatan positif. Untuk itu, DWP LPP TVRI Yogyakarta telah meningkatkan mutu anggotanya dengan menggelar berbagai pelatihan seperti di bidang UMKM, kesehatan hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Keberadaan Dharma Wanita Persatuan di lingkungan LPP TVRI tidak semata hanya sebagai pendamping suami selaku profesional di bidang broadcast. Namun, peran Dharma Wanita juga harus menjadi penunjang kinerja suami sekaligus juga membawa nama baik lembaga penyiaran publik milik pemerintah ini. Hal itu disampaikan Kepala LPP TVRI Yogyakarta, Johan Setiawan, saat melantik pengurus DWP LPP TVRI Yogyakarta periode Januari sampai dengan Desember 2024 di Aula LPP TVRI Yogyakarta. Ditambahkan Johan, ibu-ibu yang tergabung dalam DWP LPP TVRI diharapkan mampu bersinergi dengan lingkup kerja LPP TVRI. Selain itu, Johan juga berharap pengurus baru akan lebih baik dan mampu bergandeng tangan dengan keluarga besar TVRI. Sementara itu, Ketua DWP LPP TVRI Yogyakarta, Nilarani, menyebut berbagai kegiatan positif telah dilakukan seperti pelatihan membatik, membuat usaha rumahan, pelatihan lebih dan percantikan dan kesehatan, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan dengan beranjang sana kegiatan kanker dan paralansia. Terpilih, sebagai Ketua DWP LPP TVRI Yogyakarta periode Januari hingga Desember 2024, Nilarani dengan Wakil Ketua masing-masing Dwi Sundarianti dan Ratna Susila Nindia. Agung Nugro dan Agung Hangara Malap.